Selamat datang di channel More Easy. Jadi di video kali ini kita akan coba belajar bareng bagaimana cara mengaktifkan atau menaktifkan pesan sementara yang ada di WhatsApp. Jadi pesan sementara ini adalah fitur terbaru dari WhatsApp yang memungkinkan bagi penggunanya. Yang mana fungsinya ini ketika chat masuk ke WA kita itu bisa terhapus secara otomatis dalam kurun waktu yang sudah kita tentukan. Misalnya dalam waktu 24 jam chat ini akan terhapus secara otomatis. Oke, gimana sih cara mengaktifkannya? Yang pertama kita coba masuk dulu ke aplikasi WhatsAppnya. Kemudian kita klik di titik 3 di pojok kanan atas. Kita pilih setelan. Kemudian kita pilih akun. Setelah itu kita pilih privasi. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Di sini akan ada tertulis pesan sementara. Di sini pesan sementaranya masih statusnya mati ya. Saya nonaktifkan. Gimana cara menyalakannya? Kita klik dulu. Di sini akan ada beberapa pilihan waktu. Jadi pesannya ini mau terhapus dalam kurun waktu berapa lama? 24 jam, 7 hari, 90 hari. Jadi ada 3. Di sini kita coba pilih yang 24 jam. Oke, ini sudah kita pilih yang 24 jam. Di sini tertulis ini tidak mempengaruhi chat yang ada. Terapkan timer pesan ini ke chat yang ada dengan memilih chat tersebut. Jadi ini masih belum aktif ya pesan sementaranya. Kecuali kita memilih kontak yang ingin kita aktifkan pesan sementaranya. Contoh, kita klik yang dengan memilih chat tersebut yang warna hijau ini. Kita klik. Nah, di sini kita bisa memilih ya. Bisa memilih yang mana yang mau kita kasih pesan sementara. Misalnya yang ini. Atau yang bareng kita pilih secara random. Oke. Jadi ada 2 kontak yang ingin saya aktifkan pesan sementaranya. Kita coba. Nah. Oke. Jadi di sini pesan sementaranya sudah aktif ya. Kalau kalian mau menonaktifkan, bisa kalian pilih mati. Oke. Oke. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Jadi dia pesan sementaranya ini kalau aktif di kontak kita, dia akan ada semacam logo timer gitu. Ya, timer gitu. Jadi ini kalau kita pesan, kirim pesan, ini akan terhapus dalam waktu 24 jam pesan yang kita kirim itu. Atau mereka yang mengirim pesan ke kita. Bisa juga cara mengaktifkannya itu seperti ini. Kita masuk ke salah satu kontak lagi. Ya. Ini kontaknya ya. Ke salah satu kontaknya. Kalau kita mau mengaktifkan, ini kan statusnya belum aktif nih pesan sementaranya. Kalau kita ingin mengaktifkan, tinggal kita klik titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih pesan sementara. Kemudian kita pilih 24 jam. Oke. Kemudian kita back aja. Nah, logonya akan berganti ya. Jadi, seperti timer gini. Oke. Misalnya ini, kita kasih lagi tanda pesan sementara, kita kasih 24 jam. Oke. Jadi, ada tanda seperti ini ya. Gimana caranya kalau kita ingin menonaktifkan? Caranya bisa melalui pre-kontak ya. Pre-kontak. Kalau pre-kontak, caranya seperti ini. Kita masuk ke sini. Ini kan masih aktif pesan sementaranya. Kita pilih titik 3 di pojok kanan atas. Kita pilih pesan sementara. Kemudian kita pilih mati. Nah, ini sudah mati pesan sementaranya. Oke. Atau melalui setelan. Setelan profil bisa juga. Kita pilih titik 3. Setelan. Kemudian akun. Privasi. Dan di sini kita pilih mati. Oke. Jadi, saran saya kalau kalian ingin menonaktifkan pesan sementaranya itu tetap masuk ke chat ya. Ke kontaknya ya. Seperti ini. Kalau kita ingin menonaktifkan. Kemudian kita pilih. Kita pilih mati. Seperti ini. Oke. Soalnya kalau melalui setelan ini, dia nggak terlalu berpengaruh. Ya. Nggak terlalu berpengaruh. Seperti ini. Dia akan ada tulisan. Tulisan. Tulisan semacam ini ya. Ini tidak mempengaruhi chat yang ada. Terapkan timer pesan ini ke chat yang ada dengan memilih chat tersebut. Nah, jadi di sini kita diperintahkan untuk memasuk atau langsung pilih kontak chat WA kita yang ingin kita aktifkan pesan sementaranya atau nonaktifkan gitu. Seperti tadi. Oke. Semoga bisa membantu tutorial kali ini. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Selamat menikmati.